Petugas gabungan dari TNI Polri serta pemerintah kota Tangerang memperketat pengamanan di hari terakhir pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang. 530 petugas gabungan disiagakan di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Setempat. Sebanyak 530 petugas gabungan dari Polres Metro Tangerang Kota, Kodim 0506 Tangerang, dan pemerintah daerah kota Tangerang disiagakan untuk memperketat pengamanan di hari terakhir pendaftaran bakal calon wali kota Tangerang kami siang. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kericuan masa pendukung yang akan mengantarkan para pasangan bakal calon kontestan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kota Tangerang. Terdapat tiga pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang yang mendaftarkan diri pada hari ini atau tanggal 29 Agustus 2024. Mulai dari pasangan Ahmad Amarullah dan Boni, dilanjutkan dengan pasangan Sahrudin dan Mariono, serta yang terakhir pasangan Faldo Fadlin. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain, Dwi Nugroho memastikan pasukannya siap mengamankan Pilkada Serentak 2024. Pada pagi hari ini kita akan melibatkan pengamanan sebanyak 530 personil, baik dari Polri sebanyak 355 personil, TNI 30 personil, Satpol PP 90 personil, Dishub 40 personil, dan Damkar 15 personil. Tentunya pada hari ini kita mendapatkan informasi bahwa ada tiga pasangan calon ya, yang akan mendapatkan pada hari ini yaitu Bapak Ahmad Amrullah dengan Bapak Boni, kemudian juga Pak Sahudin dengan Pak Mariono, dan yang terakhir adalah Bapak Faldo Malgini dengan Bapak Patlin. Petugas juga mengimbau kepada masa pendukung yang menggunakan kendaraan untuk tidak memakai kenal potbrong dan saling ejek kepada masa pendukung lainnya, agar Pilkada, khususnya di Kota Tangerang, berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.